Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap dua industri farmasi sebagai tersangka cemaran etilen glikol di obat sirup. Kepala Bepom, Penny, mengatakan PT Yarindo Farma Tama dan PT Universital Pharmaceutical Industri telah melakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Dalam konferensi pers yang dilakukan hari ini, Penny juga umumkan ratusan obat sirup yang aman digunakan masyarakat. Tidak semuanya adalah masuk dalam klasifikasi yang tidak bisa kita percaya. Dan sudah dilakukan tes sendiri oleh masing-masing produsen dan kemudian tadi diverifikasi kembali. Nah berdasarkan hasil verifikasi ini terdapat 126 produk dari 15 industri farmasi yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sesuai kriteria di atas. Tadi ya kriterianya sangat multi kriteria yang tentunya untuk betul-betul meyakinkan bahwa sudah aman. Pertama adalah tadi ada hasil pengujian dilakukan oleh masing-masing industri tentunya. Artinya mereka mempunyai juga sistem jaminan mutu yang baik, kemudian diverifikasi oleh Badan POM, kemudian dicek juga dikaitkan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sesuai dengan apa yang tertera dalam CEP.